Terus, boleh di-share nggak mas? Ada langkah-langkah buat teman-teman yang masih muda gitu atau yang udah tua, teman-teman pengen tau cara-cara yang paling mudah untuk kreatif? Oke, cara yang paling mudah untuk kreatif adalah melawan kebiasaan. Gitu loh. Karena tadi kan, kalau kita ini sadar nggak sadar, termasuk event saya, seorang Yuri Sebastian itu, saya punya beberapa kebiasaan. Nah, saya itu selalu membiasakan diri saya untuk tidak biasa. Jadi misalnya ini, saya mau ke kantor nih. Eh kalau di sini gampang, kalau dulu waktu saya 10 tahun di Permata Hijau ya, itu sopir saya udah tau nih, jalan jauh cepat, nanti ada sedikit jauh lambat, nanti di sananya jauh cepat lagi supaya nyampe ke kantor cepat lagi. Nah tapi kalau saya lagi nggak bulu-bulu, ya kan saya buka Google Map, saya lihat, wah di sini nih saya belum pernah nih jalannya. Saya bilang sebetulnya, eh kita lewat jalan ini, Pak itu lebih jauh Pak, lebih macet, nggak apa-apa, saya lihat dulu. Jadi selalu membiasakan diri untuk tidak biasa jang tangan, saya pakainya di kiri. Nah saya satu-satunya yang di kanan nih, lihat ya, di kiri. Ya kan ya, karena... Oh, oke, oke, mulai hari ini saya akan pilih. Tapi buat saya sebenarnya saya pindah-pindah, buat saya tuh saya nyaman, jadi bukan ada pembaca buku saya yang salah, bilangnya wah saya ini pengikut maksioris jang tangan di kanan. Sebenarnya kalau dibiatin saya tuh pindah-pindah, saya di kiri nyaman, di kanan nyaman. Nah kenapa kita harus melawan kebiasaan, sehingga pada saat kalian punya ide kayak Alec Mande tadi, kadang-kadang orang tuh udah takut sendiri sama ide dia sendiri. Iya kan, aduh, aneh banget sih. Pas udah sukses mah enak. Pas waktu musulinnya itu kan. Dan maksudnya semua bos saya tuh langsung nolak, Alec Mande itu. Dengan alasan yang wajar. Nah, kadang-kadang karena kita ini terlalu terbiasa untuk biasa, pada saat kita punya ide yang tidak biasa atau yang luar biasa, kita udah takut sendiri. Tambah lagi orang rata-rata kan kalau dapet ide yang tidak biasa tuh langsung nolak kan. Nah, itu sih salahnya. Dan banyak cara, misalnya nih belah rambutnya sini kan, nanti bisa dipindahin. Karena tangan kan gak biasa. Seperti ini kan tangan kirinya yang ganti. Nanti beda beberapa bulan lagi saya merubah. Ganti lagi. Apa namanya, belahannya pasti di sini. Jadi gak merubah ke tangan. Nah, di awal-awal saya merubah belahan rambut, tangan kiri saya tuh masih ke bawah mau benerin rambut. Eh, udah ganti sekarang belahannya. Ya gitu loh. Jadi anything. Handphone kanan. Ini nanti kadang-kadang saya taruh di kiri. Jadi kayak... Agar mudah adaptasi luang gitu. Jadi kita terbiasa untuk tidak biasa. Sehingga pada saat kalian punya ide yang tidak biasa tuh dari... Jangan kan market ya. Dari kalian sendiri tuh sepakat. Jadi kita bikin. Karena manusia rata-rata tuh terjebak untuk membuat hal yang sama. Sama. Kalau gak ada proof-an. Di sana ada proof-an, baru gue bikin. Kalau saya terus terus sebisa mungkin nyari hal yang orang lain belum pernah bikin. Sama tadi, Mas. Aku dengar dari perjalanan karyanya Mas Yara sendiri. Jadi itu ada dua hal yang kayaknya dominan di bumi aku tadi. Bahwa kreativity itu penting banget. Tapi kreativity itu gak bakal bisa membantu karir kita. Kalau misalnya gak dibarengin sama next party terus. Yaitu resistance itu sendiri. Karena Mas Yara juga perjalanan di hard work-working juga 6 tahun ya tadi. Ada juga. Total 14 tahun. Karena setelah 6-7 tahun jadi ICM. Kalau misalnya dari artikel-artikel Mas Yaris. Sama kalau misalnya aku suka dengar suara Mas Yaris. Lagi pintir di jalan. Iya, di hadir-adir. Iya, di hadir-adir itu. Generasi langgas itu karena Mas Yaris kreativity-nya tuh kini sekali. Tapi mereka punya tendensi untuk cepat bosen sama gak fokus. Nah, kalau misalnya Mas Yaris ini kan biasa untuk menjualkan ide-ide yang akhirnya bisa menggenerate duit, uang, keuntungan. Nah, bisa gak Mas Yaris memberikan kita sebagai anak milenial, steps untuk memilang-milang ide yang mana yang bisa memberikan keuntungan untuk kita? Iya, itu penting yang mana. Ini jawaban saya juga tentu. Saya gak pernah memilang-milang. Jadi yang saya lakukan di handphone saya, itu isinya ide semua. Setiap saya punya ide, saya catat. Karena saya penganggung Pak Tino Sidin, gak tau pada topak ini. Tau. Saya waktu kecil yang nonton Pak Tino Sidin, saya punya orang gila nih. Sampai saya yang gak jago gambar, saya ngirip gambar ke dia. Dengan tujuan nanti gambar saya dipegang. Ini gambar dari Yoris, dari Jakarta, gambarnya jelek. Karena di Pak Tino Sidin itu semua gambar bagus. Iya kan? Dan ternyata benar sekarang pada saat saya udah bekerja. Sekarang saya punya perhatian konsultan lagi. Saya sangat percaya sama Pak Tino Sidin bahwa semua ide atau semua gambar itu bagus. Nah yang beda adalah mana yang kita jalankan sekarang atau tidak. Tapi kalau saya lebih precise lagi. Yang saya jalanin ya misalnya brand now. Sponsorman gitu loh. Nah jadi buat saya tuh sebenarnya event kayak Alec Monday gitu ya. Dulu di Hatro Cafe tuh gak ada. Bahwa Alec Monday harus ada setiap bulan apa. Kan kita sering terjebak tuh sama tangga. Tengah mas gini nih. Soalnya kita ulang tahun. Gitu kan kalau buat saya. Ya kita ulang tahun kalau udah sponsor kita bikin gede-gedean. Kalau gak bisa ya dibiliin aja. Ya kan? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah selalu mencoba membuat karya yang terbaik. Bagaimana sebenarnya mumpung kalian ini di usia muda. Memutuk karya-karya tadi. Sehingga tuh kalian ibaratnya tuh. Manusia ini kan kakinya dua. Ya kan? Kesalahan kebanyakan orang. Ataupun orang yang bilang dirinya kreatif adalah. Dia bikin sesuatu yang kreatif buat ngejar uang. Ada hal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah. Bagaimana kita bikin sebuah karya kreatif. Atau enggak konsep kreatif. Yang uang yang ngejar kita. Ya kan? Saya bikin dulu sih gak sengaja juga. Kalau sekarang sih jauh ngomongnya dulu sih. Ajar aja gitu kan. Tapi sadar gak dengan misalnya tadi kan saya ngomong tadi Pelfare. Alec Mandi. Destination Nowell. Bisiba gitu. Semua pada yang karya kreatif itu. Akhirnya menjadi portfolio saya. Sehingga sekarang ini dengan ketebatasan waktu saya jadi 24 jam. Uang yang ngejar saya. Uang itu kan kakinya 4. Saya kakinya 2. Kita ketabrak-tabrak terus sama ini. Sementara kalau dibalik. Kita yang ngejar ini kakinya 4. Kita kakinya 2 tuh kayaknya susah banget ngejar duit. Itu sih yang harus dibalik. Yang kayak misalnya kalau dari sisi musik gitu ya. Kayak ada dulu temen saya. Kan saya banyak mentorin anak-anak kreatif ya. Ada anak rekrutasi agency dari Jogja. Saya ngelfon. Mas. Makasih mas. Gara-gara mas. Hari saya dapat dirim gede banget nih. Menang pitching di Jakarta. Tapi yang saya bingung mas ya. Saya pakai talentnya itu mas ADMS. Harganya mahal banget mas. Padahal itu saya cuma shooting itu setengah hari. Nah saya ajarin kebola. ADMS sudah masuk di level. Dimana dengan karya karjanya. Dengan brand personality dia. Uang yang ajar dia. Dan akhir-akhir pimpinan yang bayar. Iya juga sih. Jadi yang bayar sih. Klien. Ranya mau gak mas. Nah itu mengajarkan kita gitu loh. Kalau saya selalu belajar dari yang. Apa lo bisa inginkan? Ya. Bahwa iya benar juga ya mas ADMS. Karena dia selalu memulih. Jadi sebenarnya pada saat. Kayak sekarang udah si pungsi. Udah memilih kan. Tapi kalau dulu sebenarnya saya siapkan. Apalagi pas masih anak buah kan. Ide tuh harus banyak banget. Karena bosnya hanya mau ide ini. Olah. Kayak ada lagi ide yang lain gitu loh. Tapi pada saat udah kayak sekarang. Ya saya sebenarnya kalau ditanya. Ini karya yang kreatif dan berdampak positif. Untuk orang-orang. Jadi sebenarnya banyak juga sih ide-ide saya. Tapi kalau untuk kayak kalian sebenarnya. Boleh sih. Karena kan generasi cepat ya. Jadi udah mau langsung juga sama kayak saya. Mungkin selalu karya yang berdampak positif. Iya. Tapi setidaknya ya selalu bikin karya. Yang cukup fenomenal. Sehingga lain kali itu uang yang diterpati. Bukan kebalikan. Bukan yang lain. Uang yang nabrak kita ya mas? Iya. Rasanya gimana mas kita belakang uang. Hahaha. Happy trouble. Happy trouble. Berarti intinya apapun ide-ide yang ada di kepala kita. Kita catet. Terus siapa tahu nanti itu bisa bermanfaat kemudian hari. We never know. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.